. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mark Girsang memastikan seluruh honorer di Indonesia akan diangkat menjadi P3K. Adopsi dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Penggunaan Aparatur Nasional dan Reformasi Birokrasi Paling Lambat pada 28 November 2023. Seluruh angkatan honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa terkecuali dan pencabutan atau peralihan tenaga honorer ke PPPK ini harus direalisasikan paling cepat 28 November tahun ini, ujarnya di Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Adopsi dilakukan terhadap 2.360.363 honorer sipil nasional atau non-spesialis, ASN, yang tercatat dalam data Kemenpanerbe. Tenaga honorer terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, administrasi dan personalia, petugas kebersihan atau office boy, satpol PP Pamong dan honorer lainnya. Juni Mark mencontohkan tidak ada pengecualian khusus yang menjadi syarat dalam pengadopsian tenaga honorer ke PPPK. Dengan kata lain, adopsi otomatis. Adopsi ini otomatis untuk semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat ke PPPK, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Karena itu, kata dia, begitu tenaga honorer diangkat ke PPPK, para bupati yakin tidak akan semena-mena mengangkat kekuasaan honorer. Secara berlebihan, sebanyak 50% dari penerima penghargaan nasional saat ini bekerja di pemerintah daerah. Setelah ini, para bupati tidak lagi dapat melaksanakan pengangkatan honorer tanpa izin pembentukan Kemenpanerbe, jelasnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, itu juga menunjukkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Penggunaan Aparatur Nasional dan Reformasi Birokrasi, Menpan dan RD, Abdullah Aswar Anas terkait pengadopsian tenaga honorer pada PPPK ini. Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja, PHK, secara masal dengan seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada pengurangan kehormatan untuk energi kehormatan yang saat ini diterima. Ketiga, kebijakan diambil untuk menghindari pembengkakan anggaran. Keempat, menerapkan prinsip keadilan, daya saing, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi PPPK tentunya, jelasnya. Senada dengan Junimard Girsang, Menteri Penyalahgunaan Aparatur Nasional dan Reformasi Birokrasi, Menpan Rb, Abdullah Aswar Anas mengatakan pihaknya masih akan menghindari pemutusan hubungan kerja, PHK, masal untuk menyelesaikan masalah resimen sipil non-negara, ASN, atau Honorer Officer. Prinsip pertama adalah menghindari PHK masal, katanya dalam keterangan resmi seperti dikutip kompas.com, Minggu, 16 April 2023. Anas berharap solusi energi honorer tersebut tidak membebani pemerintah dengan beban fiskal yang signifikan. Kemampuan ekonomi di setiap pemerintah daerah tentu berbeda-beda. Untuk itu, penetapan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah, katanya. Selain itu, ia juga mengaku terhindar dari penurunan penerimaan energi non-ASN saat ini. Sebagai mantan kepala LKPP menilai, kontribusi energi honorer dalam pemerintahan sangat signifikan. Ini merupakan komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi penyedia, dan berbagai stakeholder lainnya kepada angkatan non-ASN, kata Anas. Dikatakan solusi energi kehormatan itu menjadi perhatian pemerintah bersama dengan semua pemangku kepentingan. Pada prinsipnya, akan ada alternatif solusi dan saat ini sedang dalam proses diskusi mendalam dan kajian berbagai alternatif. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penghapusan kekuasaan honorer pada November 2023. Hingga diakui hanya dua status, yaitu Pejabat Sipil Negara, PNS, dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Menurut data Badan Intelijen Nasional, BKN, ada 2,3 juta honorer yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah. Sebanyak 1,8 juta honorer dilengkapi dengan surat pertanggung jawaban mutlak dari masing-masing kantor petugas. Pemerintah melalui Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menerbitkan Peraturan Presiden, Perpres, No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pejabat Aparatur Sipil Nasional, ASN. Melalui Perpres tersebut, Jokowi memberikan ruang bagi ASN untuk mengerjakan tugas secara fleksibel dari segi lokasi dan waktu atau work from anewere, WFA. Petugas ASN mampu melaksanakan tugasnya secara fleksibel, bunyi pasal 8 ayat, 1, Perpres No. 21 Tahun 2023. Pelaksanaan tugas yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat, 1, meliputi fleksibel pada suatu lokasi dan atau fleksibel dalam waktu, bunyi pasal 8 ayat, 2, Perpres. Namun, jenis pekerjaan dan petugas ASN di suatu lembaga yang dapat menerapkan pekerjaan fleksibel tersebut akan ditentukan oleh kantor pejabat pembina, PPK, atau pimpinan lembaga tersebut. Ketentuan lebih lanjut, mengenai pelaksanaan tugas dinas petugas ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaannya akan diatur dengan peraturan Menteri. Jam instruksional pemerintah dan jam kerja pejabat ASN 37.37, jam 30.30, menit dalam 1, 1, minggu tidak termasuk jam istirahat, bunyi ayat 4 ayat, 1, Perpres. Perpres ini menyebutkan bahwa jam istirahat yang dimaksud adalah 90 menit pada hari Jumat dan 60 menit pada hari selain hari Jumat. Pihaknya juga mengatur pengaturan 32,5 jam-jam petugas pemerintah dan ASN selama Ramadan selama 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. Sedangkan untuk jam istirahat yang berlaku selama bulan Ramadan adalah 60 menit pada hari Jumat dan 30 menit pada hari selain hari Jumat. Ini juga mengatur bahwa jam pemeliharaan pemerintah dimulai pada pukul 7.30 zona waktu setempat. Sedangkan bulan Ramadan dimulai pukul 8 zona waktu setempat. Rincian hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja pejabat ASN serta jam istirahat pemerintah dan pejabat ASN ditetapkan oleh PPK atau Pimpinan Pembentukan, bunyi pasal 5 Perpres. Namun demikian, ketentuan hari kerja dan jam pemeliharaan pemerintah di atas dikecualikan bagi unit kerja yang bertugas memberikan layanan pendukung operasional lembaga pemerintah dan atau layanan langsung kepada masyarakat. Aturan jam kerja dan hari kerja pejabat pemerintah dan ASN dalam latihan ini juga tidak berlaku bagi tentara nasional Indonesia, TNI, dan personelnya, serta perwira ASN di sekitar Kementerian Pertahanan dan TNI. Kemudian, hal itu tidak berlaku bagi Polri dan anggota Polri, serta petugas ASN di lingkungan Polri. Selain itu, tidak berlaku bagi perwakilan luar negeri Republik Indonesia, RI, dan pejabat ASN di lingkungan perwakilan RI di luar negeri. Perpres nomor 21 tahun 2023 dinyatakan telah terjadi sejak diundang pada Rabu, 12 April 2023, kemarin. Sejumlah aparatur sipil negara, ASN, yang bekerja di Kementerian Pengurus juga kini bisa mendapatkan libur Sabtu Minggu. Menurut pasal 3 ayat, 1, Perpres nomor 21 2023, standar hari kerja pemerintah hanya 5 hari sidang. Terima kasih telah menonton!